Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi anak-anak klasima Bagaimana kabel kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Anak-anak, tetap semangat meski belajar dari rumah Ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 2i3m Yakni, tingkatkan iman dengan selalu rajin melaksanakan ibadah Sesuai ajaran agama yang kalian anut Kedua, tingkatkan imun dengan cara memakan makanan yang bergisi Olahraga yang teratur, serta istirahat yang cukup Yang ketiga, jika kalian keluar rumah Ingat, selalu memakai masker Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Dan menjaga jarak aman minimal 1m Sampai 2m Oke, semoga dengan kita menerapkan protokol kesehatan ini Kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 Sehingga COVID-19 segala lenyap dari bumi Indonesia ini Dan kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali di sekolah kita yang tercinta SDN Cisala Pasar 3 Anak-anak, hari ini kita kembali belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia Tema 7, subtema 2 Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan Untuk pembelajaran kali ini Kalian diharapkan dengan membaca Siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi Indonesia Dengan penuh kepedulian Yang kedua, dengan membaca Siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi Sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Dengan penuh kepedulian Nah, yuk membaca Peristiwa pembacaan teks proklamasi Disimak ya Kalian juga bisa melihat teks ini di buku tema kalian Peristiwa pembacaan teks proklamasi Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 17 Agustus 1945 Sejak pagi telah dilakukan persiapan Di rumah Insinyur Soekarno Untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia Banyak tokoh pergerakan nasional Beserta rakyat Berkumpul di tempat itu Mereka ingin menyaksikan Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida Para tokoh Indonesia Menjelang pukul 10.30 waktu Jawa Zaman Jepang Atau pukul 10 waktu Indonesia Barat Telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu Antara lain sebagai berikut Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang kedua, pengibaran bendera merah putih Dilanjutkan sambutan wali kuta Suherio dan Dr. Wardi Upacara proklamasi kemerdekaan berlaksu tanpa protokol Artinya tanpa membawa acara ya Latif Hedra Ningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna Suasana menjadi sangat hening Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta Dipersilakan memaju beberapa langkah Dari tempatnya semula Insinyur Soekarno mendekati mikrofon Dengan suaranya yang mantap Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta Membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang telah diketik oleh Sayuti Melik Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik Proklamasi Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara seksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 05 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Nah, sesaat setelah pembacaan programasi kemerdekaan Dilanjutkan upacara pengumpiran bendera merah putih Bendera Saksaka Merah Putih Dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno Suhut mengambil bendera dari atas bagi atau nampan Yang telah disediakan Dan mengembarkannya dengan bantuan Sudancho Latif Sehidra Negra Kemudian, Sang Merah Putih Mulai dinaikan Dan hadirin yang datang bersama-sama Menyanyikan lagu Indonesia Raya Bendera dinaikan perlahan-lahan Menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya Seusai penghiburan bendera merah putih Acara dilanjutkan Sambutan dari Wali Kota Suwirio dan Dr. Muwardi Nah, anak-anak Ini adalah Teks peristiwa pembacaan teks proklamasi Nah, dengan wajah teks ini Kalian menjadi tahu Peristiwa saat pembacaan teks proklamasi Kita wajib menghargai jasa para pahlawan Yang berkat jasa para pahlawan Kita dapat menikmati hidup setelah kemerdekaan Coba bayangkan Kalau kita masih dijajah oleh bangsa lain Maka kehidupan kita tidak akan tenang Kita akan hidup Sengsara menderita Nah, Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah merdeka Tugas kita sekarang adalah Mengisi kemerdekaan Dengan cara bagaimana? Nah, tugas kalian sebagai siswa Kita dapat mengisi kemerdekaan Dengan cara belajar yang rajin Mengukir prestasi Yang dapat membawa nama baik Keluarga, nama baik sekolah Dan nama baik negara Indonesia Bisa ya? Oke, harus siap Nah, sekarang kita dapat mengerjakan Soal yang berkaitan dengan teks tadi Yang pertama Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Pada tanggal 17 Agustus 1945 Oke, yang kedua Di mana teks proklamasi dibacakan? Jawabannya Di rumah insinyur Soekarno Yang ketiga Siapakah yang membuat Dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Jawabannya adalah Dibuat oleh insinyur Soekarno Dr. Randes Muhammad Hatta Dan Ahmad Subarjo Kemudian dibacakan oleh insinyur Soekarno Didampingi Dr. Randes Muhammad Hatta Soal yang keempat Siapakah tokoh yang hadir Pada acara pembacaan teks proklamasi? Ya, pastinya Insinyur Soekarno Dr. Randes Muhammad Hatta Dan tokoh-tokoh dari Keluangan tua maupun muda Beserta para rakyat yang hadir Pada acara tersebut Yang kelima Apa saja susunan acara Yang dilakukan pada Pembacaan teks proklamasi? Jawabannya adalah Susunan acara pada pembacaan teks proklamasi tersebut Yakni Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Pengibaran pendirian melakuti Dan sambutan wali kuta Suwilyo Dan dokter Muwardi Nah, dengan kalian membaca teks tadi Pastinya kalian dapat menjawab soal Yang berkaitan dengan bacaan Oke, kita lanjut ke bacaan yang kedua Nah, setelah membaca bacaan ini Diharapkan kalian dapat Mengidentifikasi peristiwa Sebelum dan sesudah Pembacaan teks proklamasi Yuk, kita simak Pembacaan teks ini Kalian juga dapat Menyimaknya dengan melihat Di buku tema kalian ya Oke, bismillahirrahmanirrahim Peristiwa menjelang dan Sesudah pembacaan teks proklamasi Setelah mendengar berita Jepang Menyerah kepada sekutu Bangsa Indonesia Mempersiapkan dirinya Untuk merdeka Perundingan-perundingan Diadakan diantara para pemuda Dengan tokoh-tokoh tua Maupun diantara para pemuda sendiri Walaupun demikian Antara tokoh pemuda dan golongan tua Sering terjadi perbedaan pendapat Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dinklo Pada tanggal 16 Agustus Pukul 4 waktu Indonesia Barat Pung Hatta dan Pung Karno Beserta Ibu Fatmawati dan Kuntur Soekarnoputra Di bawah pemuda ke Rengas Dinklo Agar tidak terpengaruh oleh Jepang Tujuannya mendesak golongan tua Untuk segera memperkamerkan Kemerdekaan Indonesia Setelah melalui perdebatan Dan ditengai Ahmad Soekarjo Menjelang malam hari Kedua tokoh Pung Hatta dan Pung Karno Akhirnya kembali ke Jakarta Rombongan Soekarno-Hatta Sampai di Jakarta Pada pukul 23 waktu Indonesia Barat Soekarno dan Hatta Setelah singgah di rumah masing-masing Lalu bersama rombongan lainnya Menuju rumah Aksamana Maida Di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta Tempat Ahmad Soekarjo bekerja Di tempat itu Mereka akan merumuskan Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Perumusan sampai dengan Penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan Baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat Deni hari Pada tanggal 17 Agustus 1945 Pada saat itu juga Disipakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno Di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat Nah Anda pun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut Yang pertama Yakni penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945 Yang pertama Penyebaran berita dilakukan oleh para pemuda Di mana mereka menyebarkan berita proklamasi Melalui berbagai cara Antara lain Menyebarkan pamflet Mengadakan pertemuan Dan menulis pada tembok-tembok Yang kedua dilakukan oleh wartawan kantor berita damai Yang sekarang menjadi kantor berita antara Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi Dan diterima oleh kepala bagian radio yang bernama Waidan B. Palenewen Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada M. EFUS Untuk segera disayarkan melalui radio Yang ketiga Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar Di mana harian suara Asia di Surabaya Adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi Yang keempat Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur Yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 Untuk menyeberluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya Peristiwa kedua yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi adalah Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Ya antaranya seperti berikut Yakni dilaksanakannya rapat raksasa di lapangan ikada Atau ikatan atletik Jakarta Yang berada di Jakarta pada tanggal 19 September 1945 Yang menyambut kemerdekaan Indonesia Yang kedua Banyak usaha menegakkan keadawatan yang banyak terjadi di berbagai daerah Dengan adanya tindakan heroik Yakni Antara lain ada di Yogyakarta Semarang Surabaya Aceh Bali Palembang Kalimantan Bandung Bakasar Lampung Solo Sumatera Selatan Dan Sumbawa Peristiwa heroik ini nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya ya Oke Berdasarkan bacaan peristiwa menjelang dan sesudah programasi kemerdekaan ini Kalian diharap dapat menjawab pertanyaan berikut Yuk kita simak bersama-sama Kapan peristiwa Rengas Dengok terjadi? Ya terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 Kedua Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengok? Yakni Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Kuntur Sukarnoputra Lalu Siapakah yang memperlapori peristiwa Rengas Dengok? Yakni Para tokoh pemuda Lalu Apa tujuan peristiwa Rengas Dengok? Tujuannya adalah Mendesak kolongan tua Untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Apa yang terjadi di Rengas Dengok? Yakni Terjadi perdebatan antara kolongan tua dan kolongan muda Berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi Indonesia Lalu Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengok? Yakni Setelah melalui perdebatan dan ditengai oleh Ahmad Soekarjo Menjelang malam hari kedua tokoh itu akhirnya kembali ke Jakarta Rumpungan Sukarno Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat Sukarno Hatta setelah singgah di rumah masing-masing Kemudian bersama rembongan lainnya Menuju rumah Laksamana Meida Untuk merumuskan tens proklamasi kemerdekaan Indonesia Nah anak-anak Jika dirunut peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini tidak lepas dari para tokoh pemuda pada waktu itu Jadi dengan semangat para tokoh pemuda pada waktu itu yang mendesak para kolongan tua untuk segera memperkawirkan kemerdekaan Akhirnya pada tanggal 17 Agustus Indonesia akhirnya berdekah Oleh karena itu kalian dapat meneladani tokoh para pemuda Jadilah para pemuda yang dapat mengisi kemerdekaan Yang dapat membawa nama baik Baik kuat Nama baik diri sendiri, keluarga, sekolah, dan juga negara Indonesia Jadilah pemuda yang dapat menjadi contoh bagi para teman lainnya Oke Setelah kalian tadi membaca dua teks yang berkaitan dengan proklamasi Baca silah Yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia Nah sekarang tugas kalian adalah Membaca teks berjudul proklamator Teks ini dapat kalian baca di buku tema kalian ya Nah setelah kalian baca dan kalian pahami Silahkan kalian kerjakan soal berikut Oke dua tokoh ini Kalian jawab ya Dapat kalian kerjakan di link google form Yang akan di share oleh guru kelas kalian Selamat dan semangat mengerjakan Oke sekian dari buku guru Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye